Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan J.S. Kali ini kita mau bikin spaghetti carbonara ya, ini western food ya. Ini mula-mula kita didihkan dulu air secukupnya ya untuk merebus spaghetti-nya. Ini ada spaghetti nih, yang bentuknya panjang gini, panjang kecil ya. Nah ini kan ada 225 gram, ya kan. Kita bagi tiga aja ya. Nah ini airnya udah menidih, kita masukin. Nanti dia akan narik sendiri ke dalam. Kita bagi tiga nih. Bisa juga untuk menu sarapan ya guys, kalau bosen dengan sarapan yang Indonesia ya. Bisa coba yang western food ya. Ini kita rebus sampai dia pada tingkat kematangan yang kita inginkan ya. Sementara itu, ini ada piring ya, buat nanti tempatnya spaghetti. Pas waktu kita sisihkan untuk numis bahan-bahannya dulu ya. Kita taruh tiga per empat sendok makan ya, minyak ya. Biar nanti dia jangan menggumpal. Sediakan juga saringan ya. Terus udah gitu, ini ada merica, ada susu ya. Yang putih ya, ini ada keju, terus ada ini penyedap rasa, setengah sendok teh ya. Kita masukin aja ke dalam piringnya. Terus udah gitu, ini ada satu tangkai daun seledri ya. Kita cuci bersih dan potong-potong. Ini ada satu buah bawang putih geprek cincang, sama bawang bombay sepedelapannya aja ya. Ini ada 50 gram fillet ayam. Kita potong tipis gede aja ya. Ini ada daging sapi, 50 gram juga. Kita potong juga agak gede ya. Terus ini kita sediakan parutan ya, nanti untuk marut kejunya gitu ya. Itu bahan-bahannya. Oke, kita tunggu dia empuk ya. Ini spagettinya udah al dente ya, dalam istilah Italia tuh. Maksudnya udah mateng, dengan tingkat kekenyalan yang kita mau ya. Dia nggak terlalu keras, dan nggak terlalu lembek gitu ya. Dan udah putih, mengembang gitu ya. Oke, sekarang kita saring. Oke guys, ini spagettinya udah kita saring ya. Ini porsinya nggak terlalu gede ya. Kita masukin ke piringnya. Sudah gitu, kita aduk-aduk deh. Jadi kan nggak mengumpah, kalau nggak ada minyak. Dan udah kita kasih MSG ya, penyedap rasa gitu. Kita aduk-aduk deh. Kita aduk-aduk. Sementara itu, di wadah yang untuk rebus spagetti yang tadi ya. Kita keringkan airnya, terus kita taruh sedikit minyak ya. Terus masukin bawang bombay dan bawang putihnya ya. Kita oseng-oseng sebentar. Si Riko tuh udah nggak sabar, tahu saya masak yang enak-enak. Tuh udah nunggu di dalam ya. Riko, Riko. Tuh kan. Udah nunggu tuh, di dalam. Nah, ini udah cukup. Udah berubah warna, udah wangi. Kita masukin daging sapinya. Ayamnya. Oseng-oseng. Tengah api kecil aja ya. Kita kasih satu tolongan merisa. Oke, kita proses dulu ya. Ini kita kasih sedikit air ya. Agar khususnya si daging sapinya bisa empuk ya. Nah, kita tutup. Biar dia mengurangi ya si airnya. Guys, ini airnya udah menyusut ya. Kita kecilin apinya. Terus kita masukin Spaghetti Dan Matikan dulu deh. Spaghetti dan Itu ya. Apa? Seledri-nya gitu ya. Ini kita masukin Susu Susu cukupnya aja. Asal dia ada Berkuah gitu ya. Oh, ini kurang. Ini kan ada Ini 250 ya guys. 250 Ini tinggal 3 per 4 ya. Jadi, sekitar berapa tuh? Sekitar 107 limaan ya. Saya taruhnya. Ini kita aduk-aduk dulu. Tuh ya semua sari-sari-nya. Sari dari Dagingnya. Jadi kan Apa? Sudah diaduk-aduk kayak gini kan Jadi Menyampur di Kuahnya gitu ya. Kita serut Ini dulu Keju dulu ya guys. Nah guys, ini kejunya udah diserut. Saya pakai Setengah dari keju mini ini ya. Atau 15 gram ya. Nah, terus Ini tadi Saya tambahkan lagi Susunya Jadi 200 Mili ya Yang saya pakai ya. Biar cukup gitu ya. Nah, ini kita taruh Lagi sedikit Garam ya. Mau pakai Cabai sedikit Juga boleh Cabai bubuk ya. Nah, terus kita aduk-aduk. Biarkan dia tercampur Rata Nah, biar dia mengental Kita kasih Satu sendok teh Tepung terigu ya. Dengan api Kecil aja ya guys. Tadi udah saya nyalakan Si apinya. Biarkan dia matang dulu ya. Mendidih dulu gitu Tuh kan dia udah mulai mengentalkan Seper empat Sendok teh garam Nah, ini dia udah mengental nih. Tuh, ya kan? Sambil diaduk terus Nah, kita tes Hmm, udah pas nih Ya, yuk kita matikan Kita plating deh Nah, guys kita cobain ya Hmm, enak Creamy Terus, apa Dagingnya udah empuk Daging satinya juga Dan si Spaghetti-nya juga udah empuk ya Hmm, enak Asinya juga gak terlalu Banget ya Masih cukup gitu Ini kok mau Hmm, ini kok Kasih ini Betul ya Oke, guys Silahkan di-cook di rumah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye